Pertandingan Pekan Kedua BRI Liga 1 Indonesia antara Persiraja Banda Aceh melawan PSS Leman berjalan menarik. 5 gol tercipta di laga yang digelar di Stadion Madia Senayan, Jakarta itu. Pertandingan itu juga diwarnai gol kontroversial dan gol tercepat di Liga 1 2021. Di akhir laga Persiraja berhasil mengalahkan PSS dengan skor 3-2. Persiraja berhasil membuka keunggulan lewat sundulan back asingnya Leonardo Lelis pada menit kelima. Pemain keturunan Belanda yang kini bermain di PSS Leman Irfan Bahdim nyaris mengalami nasib sial seperti yang pernah dialami gelandang timnas Inggris Frank Lampard. Irfan Bahdim melepaskan tendangan voli dari luar kotak penalti yang mengenai mistar gawang Persiraja. Bola hasil sepaan Irfan Bahdim itu pun memantul keluar dari dalam gawang Persiraja. Dalam tayangan ulang, tampak jelas bahwa pantulan sepaan Irfan Bahdim itu telah melewati garis gawang. Setelah itu para pemain PSS Leman terlihat melakukan protes ke Wasit dan Hakim Garis. Wasit pun terlihat tengah berkomunikasi dengan asisten dan juga Hakim Garis yang bertugas di laga itu. Setelah melakukan beberapa pertimbangan, akhirnya Wasit mengesahkan gol Irfan Bahdim untuk PSS Leman. Skor berubah menjadi sama kuat 1-1 hingga berakhirnya babak pertama. Keputusan Wasit yang mengesahkan gol Irfan Bahdim itu mendapat protes dari kubu Persiraja. Mereka bahkan sempat mogok melanjutkan pertandingan karena keberatan dengan keputusan itu. Keeper Persiraja merupakan salah satu pemain yang melancarkan protes paling keras. Ia mempertanyakan keputusan Wasit yang dianggap melakukan review terlebih dahulu sebelum mengesahkan gol PSS. Hal itu menjadi kontroversi karena Liga 1 Indonesia musim ini belum menerapkan teknologi garis gawang ataupun VAR. Kejadian gol Irfan Bahdim itu mirip dengan pengalaman Frank Lampard kala memperkuat timnas Inggris melawan Jerman di Piala Dunia 2010 lalu. Namun Irfan Bahdim beruntung karena meskipun Liga 1 belum menerapkan teknologi VAR, akan tetapi Wasit bersedia melihat rekaman ulang dan mengesahkan gol indah Irfan Bahdim itu. Pada kompetisi tahun ini BRI Liga 1 belum menerapkan teknologi VAR yang sudah dilakukan di mayoritas Liga-Liga Eropa. Kini beberapa klub Liga 1 Indonesia telah mengusulkan operator Liga untuk memakai teknologi VAR di musim ini. Hal itu dikarenakan masih banyaknya kejadian kontroversi yang terjadi di Liga 1. Operator Liga 1 PT LIB juga dikabarkan sedang mematangkan untuk menerapkan teknologi VAR di Liga 1 musim ini.